Intro Pada era nabi dan sahabat, istilah ilmu kalam masih belum dikenal Karena pada waktu itu nabi dan para sahabat masih sangat kental dalam masalah akidah Istilah ilmu kalam ini baru muncul pada akhir abad ketiga masa perlawanan Imam Abu Hassan al-Ash'ari Pada kelompok-kelompok menyimpang seperti Mutazilah Lantas, apakah yang melatar belakangi munculnya istilah ilmu kalam? Mari kita simak penjelasan berikut ini Dalam kitab Al-Insafi Ma'usir Hawalah Al-Khilaf Dr. Abdullah Kamil menguraikan 4 faktor yang melatar belakangi munculnya istilah ini Pertama, Al-Quran Dalam Al-Quran, Allah memberikan contoh munculnya ilmu kalam dengan mengingkari kelompok Seperti Ar-Dariyah yang mengingkari ketuhanan dan kenabian Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan dunia saja Kita mati dan kita hidup, tidak ada yang membinasakan kita selain masa Tetapi, mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu Mereka hanyalah menduga-duga saja Quran Surat Al-Jasiyah Kedua, munculnya sakte menyimpang seperti Mutazila, Khawarij, dan Rafidoh Kerana politik atau yang sering disebut Khilafah As-Siasiyah Ketiga, pertemuan kaum muslimin dengan beberapa peradaban negara lain Seperti negara Persia dan Romawi Yang didominasi agama Walthani dan Nasroni Keempat, awal gerakan menerjemah filsafat Yunani untuk kalangan muslimin di masa akhir Bani Umayyah Pada kekuasaan Khalid bin Yazid